Salam satu darah, adil kakalilo, baju ramin kakarukun, besanat kakju bantah. Rizik sehab benar-benar tidak menyangka aparat kepolisian Republik Indonesia melalui Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Fadil Imran, akan mengambil sikap tegas. Selama ini FPI dan kelompok radikal lainnya merasa bahwa mereka telah menguasai wilayah DKI Jakarta. Kelompok ini tahu pejabat kepolisian di daerah selalu mencari aman dan tak ingin ada kerusuhan di wilayahnya. Karena jika rusuh, taruhannya adalah jabatan yang bisa dicopot. Sebab itulah, kelompok tersebut selalu menggunakan massa dan menebar ancaman rusuh jika keinginannya tak dipenuhi. Namun, dugaan Rizik dan kelompoknya kali ini salah. Aparat kepolisian dan tentara nasional Indonesia bersinergi, beserta masyarakat bahu-membahu menjaga stabilitas keamanan tanah air. Diawali dengan penurunan bali horizik sihab oleh tentara nasional Indonesia di wilayah Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia. Diikuti gerakan penolakan masyarakat di daerah, terutama di Kalimantan terhadap kelompok radikal, yang selalu menebar fitnah dan ujaran kebencian. Kemudian insiden baku tembak pada Senin, 7 Desember 2020 pukul 1 dini hari di Jalan Tol Jakarta Cikampek, km 50, yang menewaskan enam anggota Laskar FPI, pengawal khusus Rizik, diterjang timah panas anggota kepolisian Republik Indonesia. Dalam insiden tersebut, polisi menyebut senjata api yang digunakan Laskar khusus pengawal Rizik Sihab, merupakan senjata api jenis rakitan, menggunakan peluru tajam kaliber 9 mm. Kepolisian daerah Metro Jaya melalui Kabit Humas Kombes Yusri Yunus, mengklaim penyidik telah mengantongi bukti bahwa senjata api rakitan tersebut benar milik Laskar khusus pengawal Rizik. Saat melakukan penyerangan di Jalan Tol Jakarta Cikampek, km 50, Senin 7 Desember 2020 dini hari. Nantinya, penyidik akan melakukan uji balistik terhadap barang bukti senjata api rakitan tersebut. Setelah dua kali mengabaikan panggilan dari kepolisian, Sabtu 12 Desember 2020, Rizik Sihab, pentolan FPI menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan masa. Chris Lomon, Sekretaris Jenderal Persaudaraan Dayak Serumpun, Organisasi Masyarakat di Kalimantan Barat menyatakan bahwa, kelompok radikal dan intoleran, sejatinya rapuh dan kalah banyak di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mereka nampak menonjol, karena mereka lebih bersatu dan bersuara lebih lantang. Orang baik sebenarnya lebih banyak, hanya saja orang baik tersebut lebih banyak diam dan takut dipersekusi karena tidak bersatu. Seharusnya orang-orang baik yang lebih banyak, harus lebih berani mengeluarkan kontra narasi dan bersatu, untuk melawan propagandanya kelompok radikal dan intoleran. Terbukti, begitu tentara nasional Indonesia dan kepolisian Republik Indonesia bersikap tegas, ternyata Ciut juga nyali kelompok radikal dan intoleran tersebut. Terima kasih telah menonton!